Intro Gunung Kidul, daerah di pesisir selatan Pulau Jawa ini memiliki ragam aktivitas yang sangat menarik untuk diikuti. Petualangan saya kali ini akan mengikuti aktivitas nelayan Gunung Kidul dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Musim hujan gini malah menjadi berkah buat para nelayan karena ini lagi musim lobster ya Pak ya. Iya. Kita sekarang mau tarik jari yang udah dipasang dari kemarin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak jauh dari bibir pantai, kami pun sudah sampai pada titik yang dituju untuk mengambil jaring yang dipasang kemarin. Kita udah sampai tepat di sarang lobster. Dan jaraknya tuh ternyata gak terlalu jauh dari darat. Cuma sekitar 100 sampai 200 meter. Bapaknya udah mulai narik. Ternyata berat banget. Keluarin tenaga ekstra. Itu alku jual. Nah, pantesan. Ada batunya ya. Ngelayan Gunung Kidul memasang jaring yang dikasih umpan pada sore hari. Dan pada pagi hari, jaring-jaring tersebut mereka ambil kembali dengan harapan mendapatkan hasil yang melimpah. Ternyata gak gampang. Kirain tinggal panen-panen aja Pak. Aduh-duh. Hujan dan gelombang yang tinggi menjadi tantangan sendiri buat saya. Ini merupakan pengalaman pertama bagi saya merasakan ombak pantai selatan. Perut saya terasa dikocok-kocok. Aduh, mabok. Gelombangnya tinggi ini. Selain gelombangnya yang besar, ternyata nariknya ini berat banget nih. Tadi cuma ngeliatin bapak doang keberatan. Wah, dapet lobster. Wah, dapet. Akhirnya dapet lobster. Wah. Kebayangkan kenapa harga lobster tuh mahal banget. Karena dapetinnya susah. Hasil tangkapan sudah mulai didapat. Saya pun semakin semangat untuk mengambil jaring-jaring lainnya. Dapet lagi. Ini jenisnya apa Pak? Batu. Batu. Lobster batu. Lobster batu. Wow. Dapet beberapa tapi gak semuanya hidup. Kenapa nih Pak kok mati? Oh, dimakan ya? Makan-makan binatang. Terdapat enam jenis lobster di perairan Gunung Kidul. Yaitu jenis batu, pasir, pakistan, bambu, batik, dan mutiara. Meskipun memiliki nilai ekonomis tinggi, lobster batu cenderung lebih murah dari jenis lobster lainnya. Harga dinilaian jenis batu, 350 ribu rupiah per kilonya. Sementara yang paling mahal, jenis mutiara. Per kilonya mencapai 900 ribu rupiah. Tidak sama nih sama si bapak nih. Aduh, dapet pak. Wow. Wow, besar banget yang ini nih. Besar. Ini dapet tiga. Dapet tiga. Ada satu yang gede banget nih. Wow. Ini ukurannya berapa on, pak? Ini sekitaran lima on sampai enam on. Oh, besar ya? Tapi kata bapaknya ada yang lebih besar lagi. Iya, itu ada yang satu kilo lebih. Tapi ini kan yang paling besar untuk hari ini tanggapan sekitar ini. Setelah semua jaring sudah diangkat, kali pun segera mendarat. Sampai di darat, lobster-lobser ini segera ditimbang di pengepul. Nih, hasil yang kita dapetin tadi. Begitu sampai darat, langsung ditimbang. Ini baru sebagian, masih ada tuh di angber. Hasil yang didapatkan hari ini pun lumayan. Parujiman dan timnya mendapatkan 7 kilogram lobster. Namun hasil ini bukanlah yang maksimal. Saat musim lobster seperti ini, Parujiman pernah mendapatkan 30 kilogram lobster dalam sehari. Wow, ini kaki-kakinya tuh kayak laba-laba. Ini yang paling besar nih. Iya, Pak, ya? Dapatnya hari ini paling besar. Tapi ada yang lebih besar lagi. Iya. Oke, langsung timbang ya, Pak. Iya. Ini 800 gram. 800 gram, ya? Iya. Oke, sekarang kita mau olah lobsternya. Karena saya udah laper. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menikmati sajian istimewa di tepi pantai, menambah seru petualangan saya. Daging lobster yang mempunyai cita rasa lezat ini, tak perlu banyak bumbu dalam mengolahnya. Sekarang saya sama Mas Trom mau olah lobsternya. Pada dasarnya, kalau kita mau ngolah seafood, itu tuh nggak usah ribet-ribet bumbunya. Apalagi kalau seafoodnya tuh nggak amis kayak lobster ini nih. Kata Mas Tro ini tuh bisa dimakan langsung. Kan saya jadi penasaran ya. Cobain ya, Mas. Iya. Kasih jeruk dulu. Aduh. Hmm. Pernah, Mas. Manis. Manis. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, lobster merupakan makanan mewah karena harganya yang cukup mahal. Nih, nggak nyampe lima menit udah mateng. Ya nggak mateng banget sih, setengah mateng ya. Karena aku penasaran yang setengah mateng tuh kayak apa. Yuk, Mas. Hmm. Enak. Manis ya. Manis banget. Terus tekstur dari dagingnya ini juicy banget. Wah, enak Mas ternyata. Tuh. Menggoda banget ya, Mas. Hmm. Wah, enak tuh, Nang. Lobster memiliki kandungan gizi yang tinggi. Namun kandungan kolesterolnya sangat tinggi, sehingga tidak baik bagi tubuh bila dikonsumsi secara berlebihan. Tadi kita udah hujan-hujanan di atas kapal, kelaperan, kedinginan. Terus sekarang kita bakar lobster, pakai kayu gini, anget-anget. Wah, enak tenang ya, Mas. Ikuti jujah saya, jujah petualang. Petualangan saya di daerah Kars Jogja ini masih berlanjut. Bersama warga Tepus Gunung Kidul, ada aktivitas menantang yang tak boleh dilewatkan. Tahun baru, petualangan baru, saya masih mengeksplor kekayaan Indonesia yang gak ada habisnya. Dan sekarang saya berada di Gunung Kidul, mau cari ratu lebah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Banyaknya gunung batu di daerah Gunung Kidul, menjadikan berkah tersendiri bagi para pencari lebah madu. Nah, sekarang kita udah berada tepat di depan sarang lebahnya. Tapi kita tetap harus pakai pengaman dulu. Selain di hutan, lebah madu juga banyak ditemui di bebatuan. Bersama koloninya, mereka membuat sarang dicelah-calah batu. Sebenarnya lebah jenik ini tuh gak seganas lebah yang lainnya, tapi tetap aja dia bisa nyengap ya, Mas. Mencari ratu lebah tidaklah mudah. Kita harus mencarinya di antara ribuan lebah dalam satu sarang. Nah ini dikasih merang dulu, terus merangnya dibakar. Jari koloninya pada terbang. Saat asap sudah memenuhi seluruh celah bebatuan, lebah-lebah menjadi terganggu dan mulai berterbangan. Jadi yang diasepin tuh ada dua, yang di depan sarangnya sama di dalam sarangnya. Cuaca kurang mendukung. Hujan turun di saat kita belum menemukan ratu lebahnya. Saat seperti inilah, lebah bisa berubah menjadi agresif. Oh, aduh gimana dong hujan. Gak baik katanya. Susah ya Mas Yairia keluarnya ya. Waduh. Selain mencari pimpinan koloni lebah, Mas Heru juga mengambil madunya. Namun kali ini belum rezekinya, karena madu yang dihasilkan lebah masih sedikit. Tidak ada madunya tuh, madunya dikit banget. Karena kalau musim hujan, biasanya madunya tuh dimakan sama mereka, sama lebah-lebahnya. Karena madu itu merupakan cadangan makanan. Wuh, itu lebih besar Mas. Wih. Nih, yang saya bilang tadi tuh, memanjang ke atas tuh yang ini nih. Aap, aap, aap. Mas, disengat. Sudah pake sarang tangan, ternyata tembus juga. Dan kalau disengat, itu gak boleh bikin gerakan mendadak, harus tetap tenang. Tapi yang namanya refleks, ya wis lah ya Mas. Sudah tadi lewat-lewat di depan mata nih loh. Coba mas saya bersihin, sambil saya lihat mana tau ada kan ratunya. Ini harus pelan-pelan banget, pokoknya alon-alon dia mas ya. Usaha kami pun berhasil, di sarang yang terakhir, ratu lebah berhasil kami temukan. Wih, udah ketemu akhirnya. Ratunya tuh ada di sarang yang paling atas, yang terakhir tuh. Sarangnya paling kecil malahan ya. Coba lihat sarangnya, tuh paling kecil. Dalam satu koloni lebah hanya terdapat satu ratu. Ratu lebah inilah yang menelurkan ribuan telur dan hidupnya paling lama. Ini dimasukin ke tempat ini supaya gak kegencet ya mas ya. Biar gak mati, tuh. Bedanya tipis ya, ini bener-bener harus jeli banget ya mas ya. Jadi ratunya ditempelin di daun, daunnya boleh apa aja ya mas ya. Tapi kita disini adanya daun jati, ya wis pakai daun jati. Terus koloninya dipindahkan ke daun jati ini, biar deket sama ratunya ya. Koloni lebah akan mengikuti kemanapun ratunya pergi. Apabila ratu mereka meninggalkan sarang, satu koloninya pun ikut pergi mengikuti ratu lebah. Jadi koloninya dikasih ke sini sebagian buat pancingan koloni yang lain ya, biarpada mengikut ke sini. Ini berapa lama nih mas nunggunya? Ini setengah jam ya. Lebah ini jenisnya tuh apis melifera. Dan ini menjadi favorit para peternak lebah. Karena jenis ini tuh mereka pekerja keras dibanding lebah jenis lainnya. Makanya hasil madunya tuh lebih banyak ya. Udah cukup ya mas ya koloninya segini aja ya. Sekarang kita mau pindahin koloni dan ratu lebahnya ke gelodokan. Pemindahan ratu lebah beserta koloninya ini harus dilakukan dengan hati-hati. Agar lebah tidak terganggu dan berubah menjadi agresif. Mas Helo sudah mempersiapkan tempat agar lebah-lebah ini bisa dibudidaya. Oh jadi kalau dibudidaya itu ratu lebahnya tetap di dalam jaring sini nih. Dia gak akan mati karena ada jaring-jaring ya mas ya. Ada ventilasi udara. Oke ini setelah dipindahkan ke gelodokan dia akan membuat sarang baru dan akan menghasilkan madu. Itu kira-kira berapa lama mas mereka bisa menghasilkan madu? Ya 5 bulan sampai 6 bulan. Dan hasilnya tuh bisa sampai 30 kilogram. Eh 30 kilogram sampai 60 kilogram per koloni per tahun. Banyak banget ya mas ya. Meskipun sarangnya ini gak ada madunya tapi jangan salah sarangnya ini masih bisa diolah jadi makanan yang enak tenang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini bersama ibu-ibu saya akan memanfaatkan sarang lebah menjadi kuliner yang lezat. Setelah tadi hujan-hujanan terus disengat sama lebah sekarang waktunya masak. Nih sarang lebah biasanya sarang lebah itu diolah jadi botok. Tapi kalau disini kita olah jadi... Jadi apa bu? Gembrot. Gembrot. Ayo kita masak. Selain menggunakan kelapa muda, bumbu-bumbunya pun cukup sederhana. Hanya bawang merah, bawang putih, ketumbar, daun jeruk, serta daun prasman untuk penyidap rasanya. Setelah bumbu dihaluskan, sarang lebah dicampur jadi satu dan kemudian dibungkus daun pisang. Oke, gembrotnya udah dibungkus daun pisang ya. Rucut. Waktunya kita kukus. Udah mendidih ibu. Udah siap. Udah siap. Oke. Tak menunggu waktu lama, gembrot pun matang. Itu soalnya udah berapa hari ibu? Udah matang ini ibu. Udah sih mbak, kayaknya coba ini. Aromanya, rempahnya tuh wangi banget. Ayo bu. Wah ada yang ngebuka juga tuh. Oke. Panas. Panas. Ayo bu makan. Hmm, enak tenan. Teksturnya lembut, rasanya gurih dan juga manis. Mengkonsumsi sarang lebah juga tak kalah baiknya dengan madu. Sarang lebah ini memiliki banyak nutrisi yang baik bagi tubuh. Selain itu, sarang lebah juga mengandung karbohidrat dan juga antioksidan. Satu pengalaman baru yang saya dapatkan di daerah yang istimewa ini nih. Yaitu kulinernya yang unik-unik. Dan saya akan terus mengeksplore daerah-daerah lainnya untuk cobain kulinernya yang unik juga. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Pepatah inilah yang cocok untuk petualangan saya kali ini. Saya udah berada di daerah Menggorok bersama Pak Min, Pak Yanto, dan Mas Oki mau cari dogolan. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Saat musim penghujan seperti inilah, belalang muda atau dogolan mulai muncul di hutan jati Gunung Kidul. Dogolan ini hidupnya masih di atas pohon. Mereka memakan daun jati yang masih muda. Kemana Pak? Ini Pak? Oh iya itu. Mau naik. Wah, Pak Min udah mau naik tuh. Udah kelihatan Pak, dari bawah emang kelihatan? Ya, samar-samar. Samar-samar. Jadi kalau dari bawah tuh kelihatannya cuma bayangannya doang tuh. Tapi pokoknya kalau daun jatinya udah digigitin gitu, berarti ada ya Pak ya? Iya. Tak membutuhkan waktu lama, setelah ranting digoyang, dogolan pun berjatuhan. Nih namanya dogolan. Dogolan itu belalang yang belum keluar sayapnya. Oh udah keluar mas. Oh udah keluar tapi dikit tuh. Dia belalangnya masih muda. Dogolan yang memiliki nama latin falanga nigricornis ini adalah belalang kayu yang masih muda. Usianya masih sekitar 2 bulan. Dogolan belum mempunyai sayap, sehingga belum bisa terbang. Setelah dewasa, dogolan akan berubah warna menjadi coklat. Dan saat dewasa inilah, dogolan turun ke perkampungan dan menjadi hama bagi warga. Nih, kalau datang ke sini waktu musim hujan kayak sekarang nih, tepat banget. Karena itu artinya musim dogolan. Aduh, dan usianya itu mereka sekitar 2 bulanan. Kalau lebih dari 2 bulan, nanti udah keluar sayapnya. Lebih susah lagi. Ah, gigit ya mas ya. Aduh, kok gigit sih mas. Hah, aduh, aduh, aduh. Dogolan mampu melompat 20 kali dari panjang tubuhnya. Dogolan ini merupakan jenis serangga yang memiliki metamorfosis tidak sempurna. Yakni, hanya 3 kali. Dari telur berubah jadi nimfa atau dogolan, dan kemudian berubah menjadi belalang dewasa. Hihihi, kalau masih aktif tuh, uh, geli banget. Saya pun penasaran untuk memancat pohon untuk menggoyangkan dahan. Ini juga ada ya, Pak? Iya, ada. Oh. Ayo, Pak. Siap-siap ya, jagain bawah ya. Iya. Tapi menginjiknya di anak-anak disini lho. Ya, menginjiknya yang mana nih, Pak? Yang di pohon yang besar. Oke, Pak. Menang, Pak. Udah jago nih. Jadi bagi tugas nih, yang satu di atas pohon, ngoprak-ngoprak, yang bawah ngambilin. Karena kalau nggak langsung diambilin, nanti pada kabur. Siap ya, Pak? Iya. Lupa, jatuh tuh. Nah. Oh, langsung lompat-lompat. Ternyata beda sensasinya di atas ini sama yang di bawah ngejar-ngejar. Susah loh, ini yang satu pegangan, yang satu ngoprak-ngoprak gini. Tuh, tuh, tuh. Masih jatuh tuh, Pak. Itu di bawahnya tuh, nah. Yuk, turun, turun, turun. Banyak semut. Meskipun menjadi hama, namun belalang memiliki kandungan protein yang tinggi. Sehingga banyak dicari oleh warga Gunung Kidul. Dan tak hanya saya saja. Banyak warga lain yang memanfaatkan momen ini untuk berburu dogolan. Woi. Terus, Pak. Aduh. Ini namanya hujan belalang. Mas. Mas. Sese, seese, seese. Udah ya, Mas, ya. Biasanya kalau di sini diolah apa, nih, Mas? Diolah bumbu bacem. Bumbu bacem. Oke. Kita mau masak bumbu bacem. Ikuti jejak saya, jejak. Pak Tualeng. Bersama ibu-ibu dari pelayan Gunung Kidul, saya akan membuat kuliner khas Gunung Kidul, yakni bacem dogolan. Selain bawang merah, bawang putih, sereh, daun jeruk, daun salam, ketumbar, dan cabai, yang tak boleh ketinggalan dalam membuat bacem ini adalah gula merah. Seperti biasa, keahlian saya adalah menghaluskan bumbu-bumbu. Tak seperti belalang dewasa yang harus dibuang sayapnya dan kotorannya terlebih dahulu, dogolan ini bisa langsung dimasak. Yuk, waktunya kita bacem. Sebelum digoreng, dogolan direbus terlebih dahulu. Tuang air ke dalam penggorengan, kemudian masukkan bumbunya. Yang paling penting kalau masak baceman tuh ini. Gula jawa. Gula jawa. Oco nganti lali. Gula jawa. Waktunya dogolannya dimasukin. Iya. Jadi gak harus sampai airnya mendidih, udah bisa langsung dimasukin ya bu, ya. Setelah matang, dogolan kemudian diangkat dan ditiriskan. Namun belum cukup di situ untuk menikmati bacem dogolan. Agar lebih enak, dogolan ini kemudian digoreng. Kalau minyaknya udah panas, langsung cos. Sudah matang. Terus kita makan. Enaknya gini nih, begitu matang langsung disantap. Masih panas-panas gini ya bu. Mantap. Dan ini aroma rempahnya tuh berasa banget. Berasa sekali. Kenyak. Enak ya bu, ya. Iya dong. Selain rasanya mirip seperti udang, yang menjadi keunikan dari dogolan ini adalah kriuknya. Tekstur dogolan akan terasa renyah saat dikunyah. Ini biasanya disini dijadikan cemilan atau buat lauk, bu? Bisa buat lauk, bisa buat cemilan. Oh, selera ya? Selera. Tapi dicemilin aja udah enak nih. Udah enak. Apalagi masih hangat. Angat kayak gini ya. Mantap. Enak, tenang. Meski terbilang kuliner ekstrim, namun dogolan memiliki cita rasa yang enak. Selain itu, dogolan mengandung gizi dan protein yang tinggi, sehingga bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Pokoknya kalau datang ke Jogja, apalagi ke daerah Gunung Kidul, wajib banget cobain baceman dogolan. Selain rasanya yang enak, ini tuh mengandung protein yang tinggi, jadi sehat untuk tubuh kita ya bu. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Masyarakat Pantai Selatan Jogja memiliki ragam aktivitasnya. Saat ini, bersama komunitas pemancing, saya mau ikut memancing di daerah Bantul. Kalau datang ke Jogja, wajib banget datang ke Pantai Selatan, terus nyobain yang namanya mancing pasiran. Dari namanya aja udah unik banget, saya jadi penasaran nih. Ikuti jejak saya, jejak Patualang. Setiap akhir pekan, Pantai Pandansari dipenuhi para pemancing. Tak hanya para pemancing warga sekitar, bahkan mereka juga datang dari luar kota. Mancing pasiran itu sebenarnya sama kayak surf casting. Cuman kalau omong Jowo, omong Jogja, terutama itu nyebutnya mancing pasiran. Karena mancingnya di atas pasir. Kalau di atas kapal, kapalan pak. Enggak ya? Teran jam ya, Pak. Tapi udah oke lah ya. Potensi spot memancing di Pantai Selatan Jawa ini terbilang masih cukup baik. Predator-predator seperti Citi, Tombor, dan predator-predator lainnya banyak dijumpai di sini. Dapat, Pak. Oh, lepas. Ya, bapaknya udah strek tapi lepas ikannya. Memancing, tekniknya adalah sabar. Jadi saya pun masih sabar untuk menunggu umpan saya di mangsa ikan. Dapet ya, Pak? Ya. Ini ikan apa, Pak? Gatepan ini. Gatepan? Oh, akhirnya dapet. Ini sih bener-bener butuh kesabaran yang ekstra. Karena kita dari pagi sampai sore baru dapet ini. Pak, dapet, Pak. Itu, Pak. Tarik terus ya, Pak. Strike. Di Fortuna pun kali ini berpihak kepada saya. Wah, dapet nih. Langsung dapet dua. Tapi kalau kecil-kecil, Pak. Umpannya padahal sama kita, loh. Kalau mancing, biarpun kecil, yang penting kita kan bahagia. Oh, iya. Yang penting bahagia. Kalau mau yang makan ikan dipasar. Dipasar banyak, ya. Wah, bisa aja nih, Bapak, nih. Biar saya nggak kakul, ya, Pak. Wah, terbaik memang. Matahari perlahan kembali ke tempat peraduan. Tak banyak pemancing yang mendapat ikan hari ini. Namun wajah-wajah ceria tetap saja terlihat meskipun tidak mendapat ikan. Dari tadi pagi sampai sore seharian kita mancing itu cuma dapet segini, nih. Dan yang ini pun hasil dari jaring di atas kapal, ya, Pak? Oh, iya. Kapalan. Oh, bukan. Kapal laut. Meski tidak mendapatkan ikan, namun saya bisa menikmati alam di pantai Pandansari Bantul ini dengan membakar ikan hasil tangkapan nelayan. Udah mateng. Ini mah nggak cuma mateng, Pak. Hancur. Kematengen. Lalu, langsung dimakan, Pak. Pak, coba ini ikan yang mana? Yang mana? Yuk, ini yuk. Barang-barang, Pak. Kurih, kan? Kurih, enak, tenang. Tekstur dagingnya juga lembut banget. Ya, benar lembut. Menyalurkan hobi dengan menikmati alam adalah yang biasa dilakukan para pemancing. Seberapapun hasilnya, mereka tetap bahagia. Banyak pelajaran baru yang didapat hari ini. Belajar mancing, belajar sabar ya, Pak. Dan yang paling penting nih, kita bisa bakar ikan sambil menikmati sunset di pantai selatan Jogja. Ikuti jejak saya, jejak batu alam. Terima kasih. Ayo, om sadar. Kurus terus aja. Lewati. Besok, di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang Ikuti jejak saya, jejak patungan Terima kasih